Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 30 Ajal Tiang Un Suseng Yang Mengenaskan Anak Keparat, kedua belah pintu itu menjadi contohmu, tinggal mengangkat tangan saja, segera kau tinggal setumpukan abu, tak kuat sumabing menahan rangsang kegusaran yang menerjang hatinya, lagi dua mulutnya mengokak menyemburkan darah segar Loh Cugi menyeringai sadistis, perlahan dua kedua tangan dan angkat. Bola mati sumabing bagai butir kelereng yang hampir mencelat keluar, perlahan dua ujung matanya melelahkan air darah Pada saat dua menghadapi kematian ini perasaan sumabing berangsur dua menjadi tenang malah, berkelebatan dalam pandangannya beberapa wajah gadis pemujanya, terakhir tatapannya terhenti pada bayangan seorang gadis sayobak Bidadari, dia bukan lain adalah istrinya Foa Kim Sian, serta Merta terunjuk senyum getir pada wajahnya, teringat olehnya bahwa Foa Kim Sian sekarang sudah mengandung keturunannya Timbulah sepercik api pada detik dua keputus asaannya ini, tak kuatir kelaktakan ada orang yang menuntutkan balas baginya Rona wajah loh cugi berubah tak menentu, sesaat tengah dia ragu dua mengerahkan tenaganya ke arah kedua tangannya yang sudah terangkat tinggi itu Sekonyong dua wanita ayu setengah umur itu berseru, apakah benar dua hendak membunuh dia raut wajah loh cugi berubah mengeras, matanya memandang liar, sahutnya Sudah tentu, apakah kau hendak meninggalkan bibit bencana di kelak kemudian hari tapi apakah sudah mempertimbangkan secara masak apanya yang perlu dipertimbangkan Tokoh dua lihai di belakangnya itu, daging di wajah loh cugi gemetar sebentar Lalu katanya, tokoh dua lihai apa maksudmu dia sudah terpukul masuk ke dalam jurang lembah kematian, namun kenyataan dia masih hidup, ilmu gerak tubuh dari bu siang sinhoat yang dipertunjukkan itu, dan munculnya panci tulang putih Kau harus memikirkan akan sebabmu sebab semua ini, tapi tidak bisa tidak aku harus bunuh dia kalau kau benar dua bunuh dia akibatnya, akibat apa mungkin membawa bencana dan kenaasan bagi BWEHW AHWE kita apa mungkin? Kurung dia sementara waktu, mungkin dengan jiwanya masih hidup, nilainya akan lebih berharga dari kematiannya nilai apa perlahan dua kedua tangan loh cugi yang terangkat itu diturunkan lagi Agaknya nilai kata ini membawa pengaruh sangat besar dan memincut hatinya Dorna Bojat yang telah dianugerahi sebagai tokoh silat nomor satu di seluruh jagad ini, agaknya masih belum puas dengan apa yang telah dicapainya pada saat itu Cita duanya yang terakhir adalah hendak bersi maharaja dan memerintah di seluruh kolong langit Oleh karena itu, ucapan wanita ayu setengah umur ini benar dua tepat mengenai lubuk hatinya Memang benar, kalau di belakang punggung sumabing ada bu siang sinli, petkut hujin DLL, gembong dua silat lihai sebagai andalannya Dinilai kekuatan dan kemampuan dari BWEHWA pada saat itu, sedikit salah tindak memang mungkin bisa membawa bencana bagi pihaknya sendiri Sebaliknya kalau mengurung sumabing, dalam saat dua yang menentukan mungkin bisa digunakan sebagai sandera Memang nilai dari akal licik ini tidak akan terhitungkan Plak, plak sesudah terdengar dua suara keplokan ini, terlihat heng si hek tertua dari si tiau hek tersipu dua melangkah masuk ke ruangan Cujin, entah ada perintah apakah gusuranak jadah ini, masukkan ke dalam penjara di bawah tanah Heng si hek segera menghiakan dengan hormat Sekali jinjing ia kempit sumabing di bawah ketiaknya terus berjalan keluar dari ruangan besar itu Tak lama kemudian dia memasuki hutan bunga BWEHWA yang penuh jebakan dan barisan itu Tak lama kemudian tibalah dia di depan sebuah gunung dua an palsu Segera heng si hek membentak keras, buka pintu Dari tengah dua gunung dua an palsu itu segera perlahan dua terbuka sebuah lebang yang gelap bulita Dua orang laki dua yang berwajah bengis menakutkan berseragam hitam Sigap sekali melompat keluar dari lubang gelap itu Mereka berdiri tegak dan hormat di kanan kiri terus membungkuk memberi hormat kepada heng si hek Kata heng si hek penuh lagak Keadaan nomor tujuh bagaimana salah seorang seragam hitam membungkuk tubuh serta menjawab dengan hormat Tiada kesukaran apa dua sekarang anak jadah ini menjadi nomor delapan Dan kedua penjaga mengiakan Bengis seragam hitam itu Segera Nomor tujuh dan delapan ini bukan sembarang tahanan Kalian harus menjaga lebih ketat dan waspada Jangan sekali dua kalian lalai menjalankan tugas baik unjukkan jalan Kedua laki dua seragam hitam itu segera mengiakan dan memutar tubuh terus memasuki lorong gelap itu Heng si hek mengikuti di belakang mereka Selama ini sumabing tidak mengeluarkan suara barang sekejap pun juga Karena kehilangan tenaga Terpaksa dia pasrah nasib dan membiarkan saja apa yang hendak diperbuat atas dirinya Lorong gelap itu agaknya sangat panjang dan dalam Semakin lama hawa terasa dingin basah dan berbau apek Setelah memblok satu tikungan Terlihat di atas dinding di atas undakan batu yang menurun Tergantung sebuah pelita minyak yang menyinarkan cahaya redup Kira dua sepeminuman teh kemudian baru mereka tiba di sebuah ruangan batu yang besar Dari cahaya pelita yang remang dua dapat terlihat beberapa pintu dua besi berjajaran Agaknya tempat inilah yang mereka namakan sebagai penjara bawah tanah Salah seorang seragam hitam itu maju membuka sebuah pintu besi nomor empat dari deretan sebelah kiri Enteng sekali Heng si hek membuang tubuh sumabing ke dalam ruang gelap di bawah sana Bum pintu besi yang tebal dan berat itu kembali ditutupkan Mulai saat itu sumabing merasakan hidup dalam dunia gelap yang menyerupai neraka Sumabing pejamkan kedua matanya dan rebah di atas tanah yang lembab dan berbau apeg Saat mana terasa hatinya kosong melompong, tak terpikirkan apapun juga dalam benaknya Perasaannya seakan dua sudah membeku, hanyalah keputus asaan dan hayalan saja yang merangsang sanubarinya Entah sudah berselang berapa lama, terdengar suara ketokan yang berirama panjang menyadarkan dirinya dari lamunan dan hayalannya Sedemikian gelap pekat keadaan penjara itu sampai lima jari sendiri juga tidak terlihat Tenaga dalam sumabing sudah lenyap, keadaannya tidak lebih seperti orang biasa Dengan keadaannya saat itu tak mungkin ia dapat melihat tegas keadaan sekeliling dirinya Tapi suara ketokan itu terus bergema, lama-kelamaan menimbulkan rasa heran dan menarik hatinya Maka pelan dua dia bangkit berdiri dan mulai merabah dua dan menggermat maju Kiranya kamar penjara itu lebarnya tidak lebih dari dua tombak, di mana tangannya menyentuh dinding terasa dingin dan licin penuh lumut Di pojokan dinding sebelah, dalam terdapat sebuah dipan, di atas dipan terdapat sebuah bantal dan kemol Demikianlah dengan penuh semangat dia mirabah dua dan memperhatikan di mana letak asal suara ketokan itu Akhirnya diketemukan juga ternyata suara itu datang dari sebuah celah dua batu di atas dinding di mana terletak dipan itu Didekapkan kupingnya di celah dua batu itu, maka terdengar sebuah suara lemah tengah berkata Pesakitan nomor delapan, pesakitan nomor delapan Apa kau dengar suaraku tanpa terasa berdetak jantung sumabing? Apa suara ini itu adalah pesakitan nomor tujuh yang dipesankan wanti dua oleh heng si hek kepada penjaga dua itu? Entah orang macam apakah pesakitan nomor tujuh ini? Karena rasa heran dan ketarik tangannya juga mengetuk dua dinding dua kali, sambil mendekatkan mulutnya di celah dua dinding batu Lalu berseru, sudah dengar, siapakah cuan ini siapa kau aku sejenak sumabing ragu Lalu serunya, aku yang rendah sumabing Apa? Coba katakan sekali lagi, suara itu terdengar gemektar penuh keheranan Tergerak hati sumabing, apa mungkin orang di sebelah itu mengenal dirinya? Maka katanya lagi, aku yang rendah sumabing Sumabing, benar, kau murid siasin KH Oji yang tidak salah Suara itu kini berubah mengeluh bagai berputus asa Kau, bagaimana bisa terjatuh di tangan BWEHWAHWE? Siapakah cuan ini? Oh, aku, aku, saudara kecil, aku adalah Pohji yang tergetar seluruh tubuh sumabing Kejutnya luar biasa bagai mendengar guntur di tengah hari bolong Bahwa Tiang Un Su Seng Pohji yang ternyata juga dikurung di dalam penjara di bawah tanah Mimpi juga dia tidak menduga sama sekali Persahabatannya dengan Tiang Un Su Seng sedemikian erat bagai saudara kandung sendiri Karena hubungannya dengan sucinya Sim Giyoksya Maka dia hapus seluruh permusuhan gurunya dengan bulim si Piyu Wih Tian Chiu Pohji yang karena patah hati lantas dia mengganti nama julukannya menjadi Tiang Un Su Seng Demikian juga Sim Giyoksya karena mencintainya Lantas dikurung oleh ibunya yaitu setan barat selama 30 tahun Sepasang kekasih yang mengalami penuh derita ini akhirnya bertemu kembali setelah 30 tahun kemudian Terkabulah cita dua mereka bersama, meski masa remaja mereka sudah silam Namun kebahagiaan yang terlambat datang ini masih tetap berharga, sungguh tidak duga Sumabing tidak membayangkan terlebih jauh, engkoh poh suaranya lirih dan serak Saudara kecil, peristiwa apa yang telah kau alami Sumabing mengertak gigi Besisnya, tidak beruntung aku terjatuh di tangan Loh Cugi Loh Cugi benar eh bagaimana penjelasannya Bukankah penjara di bawah tanah dari BWEHWAHWE Ini tempat Justru Loh Cugi adalah orang yang pegang peranan di belakang layar dalam BWEHWAHWE Oh, engkoh poh, kau, ada orang datang Nanti kita bicarakan lagi, kau rebahlah Pura dua tidak terjadi sesuatu apa Sumabing menurut dan rebah di atas depan Terdengar derap langkah kaki berhenti di depan pintu penjara Lalu terbukalah sebuah lubang persegi di atas pintu besi itu Sumabing, terimalah makananmu Untuk dapat bicara lagi dengan Tiang Un Suseng Terpaksa Sumabing tekan gelora amarah hatinya Obah dua Ania sambuti makanan itu Berak, lubang persegi itu tertutup lagi Tidak lama kemudian suara ketokan itu terdengar lagi Bergegas Sumabing kembali berdiri di celah dua dinding batu itu Ujarnya, kakak poh, bagaimanakah pengalamanmu? Kurang lebih satu bulan kemudian sejak berpisah dengan kau Kami kena teringkus oleh Sutiau Hek Kalau menurut katamu tadi bahwa Loh Cugi adalah dalang di belakang layar dari semua peristiwa ini Maka aku tidak perlu heran Aku paham mengapa mereka hendak menawan kamu Naga duanya di antara kawan dua dari buling si PIEU yang meninggal Secara aneh itu pasti perbuatan dari BWEHWA Kenapa mereka tidak segera membunuh kau malah mengurungmu di sini Kau harus ingat sebutan nama julukanku dulu Tiang Chiu benar BWEHWA menghargai kepandaya ilmu ketabibanku Mereka hendak memaksa aku menyerah dan mengabdi diri kepada BWEHWA Apakah sudi? Saudara kecil, apakah wanggap aku poh jiang orang semacam itu poheng? Lalu bagaimana suci Sim Giyoksya? Dia, perasaan tak enak segera merangsang hati Sumabing Tanyanya menegas dengan suara gemetar Bagaimana dia sebenarnya tiang unsus yang menggeram sahutnya Dia sudah mati Dan, mengertak Gigi Sudah mati benar Dia sudah mati Tubuh Sumabing bergetar dan mengejang Pandangannya menjadi gelap dan bumi Di mana dia berpijak terasa berputar dua Hampir dua Dia tidak kuat menunjang tubuhnya sendiri Budi yang diterimanya dari siasin KHOji yang suhunya terlalu besar Maka besar hasratnya hendak membalas kebaikan budi suhunya atas tubuh sucinya Sim Giyoksya ini Sungguh tidak kira ternyata dia sudah meninggal KHO bagaimana kematiannya itu mati disampingku disampingmu benar Dia juga tertawan bersama aku dan terkurung dalam penjara ini Yang ku tanyakan adalah KHO kematiannya bunuh diri Apa? Bunuh diri? Apa kau diam saja melihat dia bunuh diri Waktu kita tertawan masing dua terluka berat Malah tenaga dalam kita kena mereka lenyapkan terus dikurung di kamar Batu ini Karena terlalu gusar dan darah merangsang jantung sehingga aku jatuh pingsan Karena kurang teliti dia menyangka aku sudah mati Maka bercerita sampai disini tiang unsus yang sudah sesengguhkan tak dapat mengeluarkan suara lagi Darah sumabing terasa berjalan semakin cepat Dadanya terasa rada dua sakit Giginya gemeratak Suaranya geram penuh kemurkaan Maka bagaimana dia mati menumbukan kepalanya di dinding batu dua butir air mata pelan dua meleleh di kedua pipi sumabing Terdengar tiang unsus yang bicara lagi Saudara kecil Dapatlah kau bayangkan betapa sedih keadaanku saat itu Aku ingin mengejar kepergiannya Tapi sebelum sakit hati ini terbalas Mana aku bisa mati meram Maka terpaksa aku harus hidup Sekarang, saudara kecil Untung Tuhan mengaturnu sampai tiba di tempat ini Dapatlah terkabul keinginanku Keinginan apa karena aku simgioksia Menderita dan hidup sengsara selama 30 tahun dalam penjara Kita sudah mengorbankan masa remaja kita untuk cinta kita itu Sekarang dia telah mati Bagaimana aku bisa meninggalkan dia? Saudara kecil Pembalasan dendam ini Kuakilkan kepada kau lagi dua timbul rasa kejang dan merinding seluruh tubuh sumabing Perasaan dingin pelan dua merangsang hati kecilnya Engkoh poh, kau Selama hidup ini aku tidak akan meninggalkan kamar penjara ini lagi Kau, tindakanmu ini Saudara kecil Mengenai dirimu terhadap diriku merupakan keajaiban Kalau orang berharap hidup di ambang kematiannya Sebaliknya aku berdoa supaya dapat mati Di tempat ini juga Saudara kecil Kalau kau tidak sampai dipenjarakan di penjara bawah tanah ini Kematianku ini pasti akan sia dua Poh Heng, apakah kau beranggapan aku bisa lolos keluar dengan masih hidup? Sudah tentu jawaban tegas ini membuat sumabing tertegun Tanyanya tak mengerti Mengapa bisa pasti karena aku sudah merencanakan Kero melarikan diri Rencana benar Kenapa kau sendiri tidak mau lolos keluar? Menurut rencanamu itu Rencanaku ini adalah untuk orang lain Dan bukan untukku sendiri Mengapa sudah kukatakan selama hidup ini Aku tidak akan meninggalkan kamar penjara ini Aku ingin pergi menyusul Sim Jioksia di tempat yang sama ini Poh Heng kata duamu ini keterlaluan saudara kecil Inilah keajaiban yang susah ku harapkan sebelumnya Kau tak perlu banyak kata lagi Sekarang biar ku jelaskan tentang rencanaku itu Satu jam kemudian kau akan dapat melihat matahari Tidak mungkin kau belum dengar habis ucapanku Dari mana kau tahu tidak mungkin Sebab lukanku sudah amblas sama sekali Aku sudah tahu Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Sumabing heran Sudah merupakan tradisi bagi mereka Bahwa semua pesakitan yang dikurung dalam penjara bawah tanah ini Pasti dilenyapkan tenaganya Tapi, saudara kecil Ingat nama Witian Chiu Tidak ku peroleh secara sembarangan Kepandayan Kero menutup nadi dan menyumbat tenaga bagi aku Bukan hal yang menyukarkan Hanya sekali angkat tangan saja Segera bisa kupulihkan tenagamu Keterangannya ini hampir susah dimengerti dan dipercaya Sejenak Tiang Un Suseng berhenti Lalu melanjutkan keterangannya Aku sendiri juga mengalami kena tertutup jalan darahku Sehingga hilang tenagaku Tapi tidak sampai setengah jam aku sudah dapat membebaskan diri Dan kembali seperti sedia kala Kalau tidak Mana bisa aku menyelesaikan rencanaku Rencana apa landasan kamar batu ini tidak dalam Satu kaki kemudian sudah menembus tanah Menggunakan waktu selama sebulan aku bekerja keras Dan dapat kugali sebuah jalan tanah Yang terus menembus keluar dari barisan pohon bunga BWE itu Untuk meloloskan diri sudah segampang Seperti membalikan tangan Sumabing hampir tidak percaya akan pendengarannya Karena keterangan seperti dongeng ini benar dua susah dipercaya Maka tercetus seruan herannya Apa betul saudaraku? Saat apakah ini masa aku masih main berkelakar Menurut katamu rencanamu itu bukan untuk kau sendiri ya? Begitulah jadi kau sebelumnya sudah tahu bahwa aku bakal terkurung di sini? Tidak. Aku hanya mengharap dapat menolong seorang kawan Tujuanku yang utama waktu itu ialah supaya dapat memberi kabar kepada kau Maka secara diam dua telah kubuat sebuah pintu rahasia di antara dinding kamar kita ini Di celah dua batu inilah letaknya Sungguh tak terduga setelah rencanaku selesai Orang pertama yang terkurung di kamar sebelah ini ternyata adalah kau Bukankah ini suatu keajaiban Sumabing berdiri terlongong dua Hatinya terharu darahnya mengalir semakin cepat Mimpi juga tidak terkira olehnya akan mendapat rejeki nomplok ini Satu jam kemudian dirinya bakal melihat matahari lagi Dendam kesumat dan sakit hati bakal dapat diselesaikan Dengan adanya harapan yang bakal tiba ini Timbul juga perasaan bencinya yang menyala dua kepada para musuhnya Saudaraku, sekarang kau kemarilah Aku, celah dua batu yang semula berlobang kecil itu lama dua semakin melebar Dan akhirnya berlobang sebesar dua kaki persegi Sebuah tangan terulur keluar dari kamar sebelah Sambil berjing krak-kirang Sumabing genggam tangan itu erat Jantungnya serasa hendak melompat keluar Tanpa mengeluarkan banyak tenaga pada lain saat dia telah tiba di kamar penjara nomor 7 Serta merta mereka berpelukan sedemikian kencang penuh haru Secepat kilat tiba dua tiang unsus yang beruntun menutup jalan darah Sumabing Yang terbagi tujuh jalan darah besar dan dua belas jalan darah kecil Seketika Sumabing rasakan sendi dua tulangnya berkeretetan, urat dua nadi dan jalan darahnya bergetar Lantas terasa hawa murninya menjalar lebar ke seluruh tubuh dalam sekejap mata pulihlah seluruh kekuatannya Kata tiang unsus yang sambil menunjuk ke bawah dipan Pintu rahasia jalan tanah itu di bawah dipan Itulah, poheng, mari kita pergi bersama demikian Ajak Sumabing, suaranya tergetar Tidak mengapakah sedemikian kukuh ini bukan kukuh adikku Pengorbanan suci musim Giyoksia terlalu besar bagi aku Sebaliknya apa yang telah ku berikan kepada dia Masa aku masih begitu melip untuk hidup merana tiba dua terdengar langkah dua berat semakin mendatangi Tiang unsus yang menjadi gugup Sambil mendorong Sumabing katanya Lekas berangkat Tidak, kalau mau pergi, mari kita bersama adikku Aku mohon kasuka mengawalkan permintaanku ini Segalanya kita rundingkan lagi setelah kita bebas sedikit lagi terlambat Segalanya akan gagal total poheng Bagaimana juga aku tidak tega meninggalkan kau di dalam kamar neraka ini Saat mana suara derap langkah itu sudah mendekat sampai di luar pintu penjara Tiang unsus yang toh jiang menekan suaranya Katanya gemetar Sumabing, kebandelanmu ini akan mengakibatkan kita berdua melayang jiwa secara siadua Kalau tiada aku yang melindungi dan membendung serbuan mereka Kau takkan dapat keluar bebas dari jalan tanah ini Sumabing, jadi setan juga aku akan membencimu Berak terdengar jendela kecil di atas pintu besi terbuka lalu disusul terdengar seruan kaget Hai, di mana tawanan nomor delapan tuyit Sebuah suitan panjang bagai lengking setan membuat suasana di luar kamar menjadi gaduh Terdengar langkah kaki serabutan dan seruan para petugas yang menjadi gugup dan ribut Desis sumabing sambil kertap gigi, ku bunuh dulu para anjing, kau sudah gila Seumpama kau dapat keluar dari penjara bawah tanah ini Apakah kau mampu keluar dari kurungan barisan pohon bunga BWE itu? Lekas berangkat, kalau tidak terpaksa ku bunuh kau terdengar Pintu kamar sebelah atau kamar nomor delapan sudah terbuka, disusul sebuah seruan Kamar nomor tujuh, sudah merat melubangi dinding sebuah kepala manusia tiba-dua menongol keluar dari lubang dinding itu Dan orang dua lain sudah memburu tiba di luar pintu besi kamar nomor tujuh Suasana tegang mencekik leher ini semakin meruncing dengan adanya keributan mulut dua yang berkauk dua gugup Di mana terlihat sebuah tangan sumabing melayang segera terdengar sebuah jeritan ngeri disusul hujan darah berderai dua Ternyata kepala yang nongol keluar itu kini sudah hancur berketing dua Darah kental dan otaknya berhamburan, kontan tubuhnya yang tanpa kepala lagi itu terbanting keras di atas tanah Mendadak tiang unsus yang kerahkan tenaganya menekan dan mendorong tubuh sumabing ke arah kolong depan Sambil berseru, sumabing, kalau kau menggagalkan rencanaku, menjadi setan juga aku tidak akan ampuni kau dalam keadaan yang terpaksa itu Akhirnya sumabing kertak gigi terus menyusup masuk ke dalam lubang yang telah digali oleh tiang unsus yang itu Lubang itu sangat kecil tapi cukup untuk seorang merambat di dalamnya Dalam pada itu, pintu besi kamar nomor tujuh sudah terbuka Beberapa orang laki dua bertubuh tegap dan bermuka bengis menerjang masuk Satu di antaranya yang terdepan segera membentak sambil menuding tiang unsuseng Mana orangnya orang siapa tawanan nomor delapan mana aku tahu keparat agaknya kau sudah bosan hidup Benar, tapi kalian harus menjadi imbalan Jiwaku, Ong San, segera laporkan kepada markas besar Setelah memberikan perintahnya, orang ini segera ulurkan cakar tangannya hendak mencengkram dada tiang unsuseng Begitu miringkan tubuh, secepat kilat tiang unsuseng gerakan sebelah tangannya Maka terdengar jeritan ngeri yang panjang, kontan orang terdepan itu roboh terkapar dengan batok kepalanya hancur luluh Tenaganya sudah pulih kembali, dibarengi dengan seruan dua yang gedap gempita Beberapa orang itu serempak mengirim serangan mengurung tiang unsuseng Tiang unsuseng sudah bertekad untuk mati, sedikit pun tidak takut dua lagi akan keselamatan jiwa sendiri Sambil membentak berbagai guntur kedua tangannya bergerak dengan pukulan dasyat terus menyapu ke depan Seketika itu ada dua orang di depannya kena tersapu roboh terguling Begitu dapat merobohkan dua musuh segera tiang unsuseng mundur mepet dinding, kedua tangannya masih Bergantian bergerak menyerang musuh yang berani mendekat Maka akhirnya tiga orang laki dua tegap yang masih ketinggalan hidup lari terbirik dua keluar kamar tahanan Belang, pintu kamar tahanan itu tertutup dan dikunci pula dari luar Baru sekarang tiang unsuseng dapat menghela nafas lega, wajahnya mengunjukkan senyum kecut yang menyedihkan Cepat dua dia menutup lobang di bawah dipan, setelah semuanya diatur rapi, dalam waktu dekat pasti tidak mudah dapat diketemukan tempat rahasia ini Lalu terdengar ia menggumam sedih, adik sia, aku menyusulmu Begitu mengerahkan tenaga dengan mudah saja jarinya sendiri amblas ke dalam jalan darah tai yang hiap di pelipisnya Demikianlah akhir riwayat hidup tiang unsuseng, salah seorang dari bulim si pieu yang masih ketinggalan hidup Sepasang kekasih yang telah tergembeleng dan kenyang merasakan penderitaan pahit getir percintaan akhirnya Meskipun telah memperoleh buah percintaan yang mereka angan duakan, tapi itu hanya sekejap saja bagai asap seperti hayalan belaka Sementara itu, dengan penuh, kemarahan yang menyeluap dua sumabing terus merangkak secepat duanya menggunakan kaki dan tangannya Sekuat tenaga dia bekerja mati duaan mengejar waktu untuk secepatnya keluar dari lorong bawah tanah itu Kira duanya sepeminuman teh kemudian, selarik sinar cahaya menyorot masuk ke dalam lorong bawah tanah itu Melihat mulut gua sudah diambang pintu semangat sumabing semakin berkobar, merangkaknya juga makin dipercepat, tak lama kemudian tibalah dia di luar lorong kecil itu Setelah lolos dari lenggutan emau terasa lega dan bebaslah dirinya, ia menghela nafas panjang Jiwa hidupnya ini telah diganti dengan kematian tiang unsuseng Setelah menghela nafas lega, matanya liar menyapu kesekelilingnya Kiranya mulut lorong kecil itu memang benar berada di luar barisan pohon bunga BWE Letak mulut gua kecil itu tersembunyi di balik gundukan tanah yang teralingi oleh jajaran bunga BWE yang tumbuh sangat lebat itu Terdengar sumabing mengertak gigi dan bicara seorang diri Akan datang suatu hari aku pasti menyapu bersih seluruh BWE HWE BWE HWE pada saat itulah mendadak terlihat berpuluh bayangan orang berkelebatan mendatang Seketika timbul nafsu yang bergelora dalam benak sumabing, bunuh Dia lupa bahwa dirinya baru saja lolos dari belenggu musuh Dilupakan pula bahwa tempat dia berada sekarang masih merupakan lingkungan kekuasaan BWE HWE HWE Ha, itulah dia di sana benar, segera kirim kabar di tengah suara bentakan yang riuh rendah puluhan orang dua itu serabutan berlari mendekat terus mengepung sumabing Terdengar suara suitan yang saling bersahutan semakin jauh dan jauh sekali Agaknya pihak BWE HWE HWE sudah mengetahui akan lolosnya sumabing Maka segera memberi pertanda kepada semua anak buahnya dan pos dua penjagaan supaya waspada dan mencegat atau mengejar sumabing Rasa kebencian sumabing kepada musuh duanya sudah berlimpah dua Saat mana sudah tidak teringat olehnya untuk tinggal pergi menyelamatkan diri Juga tidak terpikirkan bahwa kemampuannya sekarang masih bukan tandingan pihak BWE HWE HWE Yang terpikirkan dalam otaknya hanya hendak melampiaskan rasa benci dan dendam, yaitu membunuh Sinar matanya mencorong luas dan memandang liar meneliti para musuh duanya yang mengelilingi sekitarnya Serta merta para jagoan BWE HWE HWE itu mundur ketakutan berpadu pandang dengan sinar mati sumabing Akhirnya terdengar suara bentakan sumabing yang menggeledek Maka terlihat ia lancarkan jurus Liu Kim Ho Atiok, salah satu jurus paling dasyat dari ilmunya Kiu Yang Sin Kang Di mana gelombang panas mendampar kontan terdengar suara pekikan dan jeritan saling susul Lima orang dihadapannya sung sang sumbel dan mati seketika dengan tujuh lubang panca indera meleleh darah segar Sisa kawan duanya yang masih ketinggalan hidup semua mundur ketakutan serasa semangat mereka sudah terbang ke awang dua Setelah jurus pertama dilancarkan, di mana terlihat tangannya bergerak dua dikerahkannya tenaganya menuju ke ujung jari Seketika cincin iblis di jari tengahnya memancarkan sinar kemilau Melihat gelagat yang membahayakan ini, para anak buah BWE HWE HWE itu segera putar tubuh hendak melarikan diri Namun kecepatan gerak sinar kemilau itu lebih cepat, di mana sinar itu menyambar dan menyepu Lantas terjadilah hujan darah dan pekek kesakitan yang menggiriskan saling susul memecahkan kesunyian Dua di antaranya terbang terpenggal batok kepalanya Dua yang lain terputus menjadi dua sebatas pinggang Dan yang lain dua banyak yang kehilangan kaki tangan Sedang yang tidak terluka juga berdiri kesimak tak bergerak, kaki dan tangan terasa lemas tak bertenaga Sumabing, kejam benar perbuatan ini di susul seruan nyaring ini terlihat sebuah bayangan langsing melesat keluar dari rimbun pohon bunga BWE sana Bayangan orang yang mendatangi ini bukan lain adalah Mas Yolk Ceng, salah satu pelindung dari BWE HWE HWE Melihat kedatangan Mas Yolk Ceng ini lebih tebal lagi nafsu membunuh sumabing bentaknya dingin Mas Yolk Ceng, wanita jalang yang tidak tahu malu Sangat kebetulan kedatangan bu ini memang Mas Yolk Ceng terkenal akan kecabulannya Terhadap pemuda cakap ganteng dihadapannya ini sampai mati juga dia tidak bakal melupakannya Rasa pelampiasan nafsu yang berkobar dua menghilangkan rasa takutnya terhadap kepandayan orang yang lihai luar biasa Sambil pelerak-pelerok dengan genitnya ia berkata Sumabing, sepuluh li di sekitar markas besar ini sudah terbentang jaring dua jebakan yang teratur rapi bagai gelagasi Saya umpama kau tumbuh sayap juga jangan harap dapat terbang keluar Kalau kau tidak ingin mati, aku dapat menolong kau Tapi, tutup mulut, dengar kataku Hari ini kau pasti mati berubah membeku wajah Mas Yolk Ceng Dan beratnya, jangan kau tidak tahu kebaikan Serahkan jiwamu di tengah bentakannya ini Tubuhnya berkelebat mengirim serangan Mas Yolk Ceng sudah pernah merasakan kelihayan gerak tubuh sumabing yang hebat Maka begitu mendengar sumabing membentak cepat luar biasa tubuhnya melejit mundur dua tombak jauhnya Adalah sangat untung sekali dia dapat menghindari serangan gebrak pertama ini Tapi tidak urung wajahnya sudah berubah pucat ketakutan Begitu serangan pertama menemui kegagalan Sumabing mendingus keras, serunya Mas Yolk Ceng, dapat kau menghindari dua kali seranganku lagi Biar hari ini kuampuni jiwa kotormu itu Baru saja suaranya lenyap tubuhnya sudah berkelebat lagi bagai gerakan malaikat Belum di mana jerit kesakitan terdengar Terlihat Mas Yolk Ceng terhuyung delapan langkah Mulut mungilnya terpentang terus menyemburkan darah segar Tubuhnya juga limbung hampir roboh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!